Halo broku, selamat datang kembali di channel Asihisaseis. Dalam sebuah permainan, block graphic merupakan sebutan untuk permainan yang memiliki penampilan visual dan environment bergaya kotak-kotak yang sederhana. Dimana meski zaman sekarang ini, meski game-game sudah tampil dengan gaya permainan yang realistik dan grafis yang tinggi, namun game dengan konsep block graphic ini juga memiliki kelebihan tersendiri untuk dimainkan. Contohnya, seperti gameplay yang ringan untuk dicoba, memiliki ukuran file size yang bersahabat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di video kali ini, Sista Seis sudah merangkum beberapa game Android offline yang memiliki konsep block graphic terbaik yang bisa kalian mainkan. Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Langsung saja, berikut 10 game Android offline block graphic terbaik dari Sista Seis. Minecraft Game block graphic yang pertama ini merupakan pentolan dari game terbaiknya yang pastinya banyak kalian kenal juga. Merupakan sebuah game survival open world yang memiliki unsur elemen building di dalamnya. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, selain hanya dituntut untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan, di game ini, player juga akan ditugaskan untuk membangun tempat perlindungan seperti rumah ataupun hal lainnya untuk bisa bertahan. Tidak ada batasan player untuk membangun apapun di game ini, hanya saja kamu membutuhkan beberapa barang tertentu saat melakukan building. Kamu bisa mendapatkannya dengan membunuh hewan ataupun dengan cara bereksplorasi. Ya, sejauh ini, game ini merupakan salah satu game simulasi building dengan konsep block graphic terbaik. Pocket Build Ultimate Sandbox Pocket Build merupakan sebuah game simulasi membangun kemali yang hadir dengan penampilan grafis block. Game ini menyajikan sebuah game permainan simulasi manajemen yang dimana player dituntut untuk membangun dunianya sendiri dengan hampir lebih dari 100 objek yang bisa digunakan. Terdapat dua mode permainan yang bisa dicoba, yaitu survival dan ultimate sandbox. Di mode survival, player akan ditantangkan sumber daya terbatas di awal permainan. Dalam mode ultimate sandbox, player memiliki sumber daya tak terbatas yang memungkinkan para player untuk membangun segala hal tanpa terpaku item yang dibutuhkan. Kerennya, game ini menghadirkan dunia open world yang luas, disertai grafis low quality 3 dimensi yang cukup bagus. Nah, bagi kamu yang sedang mencari game simulasi membangun, kamu harus benar-benar coba deh game yang satu ini. Dude Tap Wars Dude Tap War merupakan game open world simulator yang memiliki konsep game seperti Grand Tap Auto. Game ini hadir dengan gaya game GTA yang dibaluti dengan penampilan block grafis. Dalam game ini, kamu bebas menikmati kota yang indah dan menjelajahi tempat-tempat sesuka mungkin. Kamu bebas melakukan apapun di dalam gamenya, kamu bisa menjadi orang biasa saja atau melakukan hal-hal gila dengan barbar menggunakan senyata membantai warga di sekitar. Untuk kontrol game yang ditawarkan dalam game ini hadir dengan cukup responsif dengan sudut pandang game FPS, dan untuk grafisnya cukup terbilang unik kemali, yaitu terlihat tampil dengan ciri low quality yang penuh dengan warna. Ya, meskipun game yang satu ini tidak memiliki tujuan akhir yang harus didapatkan, namun dengan konsep dunianya yang terbuka, game yang satu ini bakal memuat antang saat dimainkan. Hunter Craft Hunter Craft merupakan sebuah game TPS offline yang menampilkan grafis block yang indah dan tinggi. Game ini memiliki ukuran file yang minim sekali, namun menghadirkan berbagai fitur yang cukup keren dan jarang untuk ditemui. Jika kamu seorang penggemar dari game Minecraft kembali, mungkin kamu bakalan suka dengan game ini, karena konsep karakter dan lokasi yang didiarkannya terinspirasi dari Minecraft. Dalam permainannya, player akan dituntut untuk bertahan hidup di sebuah dunia terbuka kotak-kotak yang dipenuhi oleh zombie dan bakuk berbahaya. Player nantinya akan dilengkapi dengan beragam senjata yang bisa digunakan. Selain hanya bertahan hidup, player juga ditugaskan menyelesaikan beragam misi atau objektif, seperti menyelamatkan seseorang, membunuh zombie, dan lain sebagainya. Nah, kerennya, meskipun menampilkan konsep game dengan gaya kotak-kotak, namun grafis yang ditampilkannya cukup terbilang tinggi sekali yang terlihat detail dan tajam. Identity Forwarded Identity Forwarded merupakan sebuah game RPG open world kembali yang berdasarkan konsep karma, reinkarnasi, dan realisasi diri. Di dalam permainan, player dapat berjelajah, mencuri mobil, menggunakan senjata, dan layaknya game open world yaitu melakukan kejahatan. Namun, jika karakter player meninggal, kalian akan berinkarnasi sebagai seseorang atau sesuatu yang lain yang berdasarkan tindakan, karma, dan hal-hal yang sebelumnya dilakukan oleh para player. Jadi, bisa dikatakan, dengan konsepnya tersebut, game ini cukup terbilang dinamis dan unik sekali. Dengan perspektif TPS yang dibaluti visual low poly dan grafis block juga, kalian bisa bermain sebebas mungkin dalam sebuah kota yang cukup besar. Untuk kontrol gameplaynya hadir dengan kontrol game open world dan tabennya, yaitu sebuah analog dan beberapa tombol dipad. Nah, akan dihadirkan juga beragam fitur lainnya, seperti menyelesaikan beragam misi, menikmati mode God, dan lain sebagainya. Ya, dengan sajian yang berbeda, game open world bergrafis block grafik ini sangat worth it untuk kalian mainkan. The Walking Zombie 2 The Walking Zombie 2 merupakan sebuah game survival zombie yang hadir dengan visual low poly dan block grafis. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai seorang anak yang terlahir dari seorang ibu yang akan berubah menjadi zombie. Story yang didirikan dalam game ini sangat menarik sekali, kamu tidak hanya akan barbar untuk melawan para zombie, kalian juga akan dituntut untuk menyelesaikan misi-misi kecil, contohnya seperti membantu orang di sekitar berinteraksi dengan para NPC dan mengalahkan para bandit yang menyerang. Kontrol gameplaynya hadir dengan cukup pas dan nyaman sekali, yang cukup responsif untuk dikendalikan. Nah, meskipun game ini menampilkan grafis low poly, namun konsep gameplay dan story yang sangat menarik sekali bakal membuat kalian antang saat memainkan game ini. VHG Antarnad Survival VHG merupakan sebuah game premium offline bertema survival kembali yang menampilkan game open world dengan visual layaknya Minecraft. Seperti yang pernah saya rekomendasikan, dalam game ini, player akan bermain di sebuah dunia sendirian dan dituntut untuk bertahan hidup dari datangnya wabah zombie yang menyerang. Nah, untuk bisa bertahan di dunia yang berbahaya ini, player harus menemukan beragam sumber daya, membangun sebuah tempat perlindungan hingga melakukan crafting berbagai senjata. Nah, meski game ini disajikan dengan dialog poly kembali, namun sajian gameplay survival yang didirikannya cukup terbilang seru dan bikin antang. Serta juga, selain kamu bermain di single player, kamu pun bisa mengajak temanmu untuk bertahan hidup bersama dalam fitur multiplayer online. The Outland Zombie Survive Game yang satu ini merupakan sebuah game suruh pepal ringan yang terinspirasi dari game PC berjudul Unternet. Hadir kembali dengan konsep dan aset layaknya Minecraft, yaitu block graphic, di game ini player akan ditantang untuk bertahan hidup di sebuah lokasi luas seorang diri, di mana dalam dunianya, semua telah menjadi dunia apocalypse yang dipenuhi oleh para zombie. Layaknya seperti game suruh pepal, unsur bertahan hidup, membangun sesuatu, dan lain sebagainya bisa kalian rasakan dalam gameplay-nya. Kalian bisa membangun base atau shelter, berperang dengan para zombie, mencari perlengkapan, makanan, dan lain sebagainya. Konsep gameplay-nya hadir dengan gaya game FPS dengan kontrol yang cukup notabene. Ya, bagi kalian yang gemar dengan game-game survival yang memiliki ukuran yang bersahabat, pastinya game ini harus kalian mainkan. Blocky Castle Tower Challenge Game yang satu ini merupakan sebuah game kasual yang hadir dengan gaya seru dan penuh hiburan di dalamnya. Menghadirkan game yang menantang juga, kalian di game ini akan ditugaskan untuk membawa seekor hewan doodle untuk memanjat Castle Tower dalam setiap levelnya. Tidak semudah yang dikira, dalam pendakiannya saat memanjat, akan hadir berbagai rintangan yang rumit dan perlu berhati-hati saat mengambil langkah. Contohnya mulai dari spike, musuh yang beragam, dan lain-lain. Untuk kontrol gameplay-nya, terbilang mudah, kamu tinggal menggerakkan doodle dengan kontrol di pad, guna meloncat, melaju, dan menaiki tangga. Akan dihadirkan berbagai fitur lain dalam gamenya, contohnya seperti puluhan karakter, grafis block yang tinggi, serta banyaknya level dengan lokasi yang berbeda. Ya, overall gamenya juga salah satu game sederhana yang kompleks, dan sangat worth it sekali untuk mengisi waktu kekosongan kalian. Blocky Rider Road Racing Game Block Grafik yang terakhir ini merupakan sebuah game adiktif kembali dengan mekanisme gameplay yang cukup mirip-mirip layaknya game Hill Climb Racing. Hadir dengan unsur low poly dan block grafis indah, dalam gamenya, pera akan diajak untuk berkendara dalam 3 desain level berbeda untuk melaju menuju titik air pinis dalam setiap level. Layaknya game Hill Climb Racing, pera akan ditantang berkendara dalam track bukit-bukit yang tinggi dan curam di tengah permainan. Nah, kalian juga harus berhati-hati terhadap bensin atau bahan bakar kendaraan seiring permainan. Kalian bisa mengubah tampilan sang karakter dan mencoba dua mobil lain yang bisa dibeli dalam gamenya. Yap, bagi kalian para penggemar game racing yang santai, game ini harus kalian coba. Oke, cukup sekian. Itulah 10 game Android offline block grafik terbaik menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe bagi kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami.